Proses pelipatan surat suara juga masih terus berlangsung di Kota Pariaman. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menyebut terdapat sebanyak 366.240 lembar surat suara yang tersortir dan dilipat untuk pemilu 2024. Pelipatan surat suara tersebut ditarget akan selesai selama 10 hari ke depan dari hari pertama pelipatan. Ketua KPU Kota Pariaman Ali Unan menyebutkan surat suara tersebut terdiri dari surat suara Pilpres, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota dan DPD. Sementara pekerja untuk pelipatan surat suara pemilu 2024 tersebut melibatkan masyarakat Pariaman yang dimulai dari pagi hingga malam. Untuk menjaga keamanan, setiap pekerja dilarang untuk membawa kendaraan, barang elektronik, makanan, dan minuman ke gunang logistik selama bekerja. Bahkan para pekerja tersebut diawasi oleh seorang pengawas dari pihak penyelenggara. Setiap pekerja mendapatkan upah sebesar Rp. 300 per lembar lipatan surat suara calon presiden dan Rp. 400 per lembar untuk surat suara DPR dan DPRD. Untuk surat suara yang rusak nantinya akan diakumulasikan di akhir pelipatan untuk dilaporkan ke KPU Sumbar agar mendapat penggantian. Hari ini KPU ada kelihatan utama pagi tadi kita rakerobis tiram sebagai stakeholder menganggap pelajaran dan campur untuk memastikan nanti di hari hal, bisnis di pimpinan yang kita kirim, minus satu ya ke kantor desa dan lurah di kota Pariaman. dan kita koordinasi jadi bagi selesaikan di gudang kita hari ini sudah hari kelima sudah terlipat sudah suara sudah masuk ke suara-suara berapa orang yang terlibat dalam? kita terlibat 50-60 orang per hari dan target selalu diselesaikan lebih cepat untuk kertas suara apa saja dia sudah siap? presiden DPRD dalam proses DPRD jadi yang belum siap DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota surat 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 itu 73.248 itu sudah termasuk dari suara catangan ini dikadi dimak ini masing-masing surat 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 ada kerusakan tapi kita belum periksa ya, nanti di rekop semuanya, nanti kita beranjutkan kita lanjutkan penggantian ke dati provinsi dari Kota Pariaman Dori Fedriwel Padang TV